selamat menikmati 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 Saya begitu ketika tahu bahwa, oh ternyata itu memang baju yang dikenakan oleh Pak Prabowo kemarin pada tanggal, pada hari Sabtu tanggal 30, 30 Desember ya Pak ya? Betul, jadi Pak Prabowo ini kalau saya perhatikan ada acara-acara yang memang dia memakai baju biru muda begitu ya, terutama kalau itu adalah acara bersama-sama begitu. Jadi acara pertemuan bersama partai lain, begitu partai koalisi dan sebagainya sehingga mereka sama-sama memakai baju biru muda begitu seperti kembaran lah ya dress code. Tapi pada acara yang Pak Prabowo sendiri dia sering menggunakan, masih tetap memakai baju safarinya tersebut Mas Yersu. Oh jadi nggak ngibirani terus ya gitu ya, kalau pakai baju biru kan ngibirani itu ya? Kalau ngibirani sendiri juga kadang memakai baju biru, tapi sering juga memakai baju yang sepertinya memang dia bikin gitu ya, karena printingnya itu berbeda. Jadi karena dia ini menyasar pemilih muda, jadi seringkali itu bergambar animasi dan juga bergambar Naruto begitu semacam itu gitu. Ya oke, oke clear ya saya kira itu peristiwa yang baru dan ya memang seperti itulah adanya Pak Prabowo ya kondisinya yang sekarang ya. Jadi itu bukan kondisi tahun 2019. Jadi karena memang saya lihat video itu kemudian di satu sisi memang dikunyakan oleh Pak Kampanye untuk Prabowo, dia menerakyat, dekat dengan rakyat. Tapi kan kemudian ada dua hal yang saya lihat, satu coba di dekonstruksi lawan-lawan politiknya Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu tidak fit for president lah gitu dengan kondisi kesehatannya. Itu kan gitu ya maksudnya ya video itu ya. Yang kedua juga disitu kan digambarkan video itu, kemudian ada video yang cukup panjang, Pak Prabowo digambarkan ada pengerahan aparat TNI gitu ya, Mbak Binsa yang kemudian mendaftar nama-nama warga disitu dan dijanjikan akan mendapatkan pinggisan dari Pak Prabowo. Saya kira ini juga soal serius loh, ini bukan pelanggaran tindak-pindakan pemilu dan saya kira Bawaslu juga perlu turun tangan untuk memeriksa ini ya Mbak Aki ya. Iya, betul sekali. Jadi video itu viral karena Pak Prabowo diduga begitu ya, kalau semacam belusukan padahal kita sudah tahu lah yang namanya belusukan itu memang tidak murni gitu biasanya. Apalagi kalau yang belusukan adalah pejabat gitu. Jadi selalu ada tim advance, terus kemudian ada pengerahan gitu ya, aparat setempat gitu untuk meng-clearkan tempat disitu supaya aman gitu. Kalau tidak kan mereka juga ikut bertanggung jawab. Tapi kemudian ketika warga sekitar itu diwawancara oleh entah media atau entah bukan ya, atau memang orang secara organik mewawancara dan kemudian memviralkannya begitu. Tapi yang jelas ibu-ibu yang diwawancara tersebut yang kemudian muncul di berita nasional Mas Hirsu. Jadi ketika Pak Prabowo datang ke rumah ibu tersebut, ibu tersebut menyambut, terus kemudian apa dan sebagainya, menanyakan kondisinya dan sebagainya ya. Dan di video yang lain, ibu tersebut ketika diwawancara ya dia mengatakan, iya tadi ada ajudan, juga ada seperti Mbak Binsa atau apa begitu yang memberitahu mereka bahwa ada tokoh yang mau datang. Ternyata yang datang adalah Pak Prabowo dan kemudian setelah selesai mereka diminta kakak, diminta fotokopi maksudnya fotokopi kakak, KTP gitu. Dan kemudian dijanjikan akan diberikan sesuatu menurut ibu tersebut. Tapi saya tidak tahu sesuatu itu apa ibu itu mengatakan tersebut, apakah itu berupa uang atau apa, dia tidak tahu hanya dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu. Nah itu yang kemudian menjadi rame, menjadi polemik gitu Mas Hirsu ya. Karena memang cara-cara seperti ini ya, terutama dengan media sosial yang sekarang itu memang sangat berpengaruh terhadap pikiran seseorang untuk memilih manakah paslon yang paling tepat bagi mereka, begitu. Itu sekarang memang banyak sekali ditentukan Mas Hirsu oleh video-video semacam itu, begitu. Iya, iya, iya. Dan kalau kita yang hafal dengan Pak Prabowo, nggak mungkin Pak Prabowo itu jalan sendirian seperti itu. Pak Prabowo itu kalau jalan kemana-mana kan, wah pengawalannya, adjudannya itu lengkap banget. Coba deh lihat video-video Pak Prabowo, itu pasti dikerubutin oleh Pak adjudan dan staff-staffnya itu banyak sekali. Ini kan kalau yang jalan sendirian begitu gaya Pak Jokowi kan, Pak Jokowi khas banget yang seperti itu ya. Kalau kita berusukan, kunjungan ke daerah-daerah bencana, Pak Jokowi kan selalu jalan sendirian. Apakah ini yang kemudian ilmunya itu yang seperti Pak Prabowo bilang, dia belajar dari Pak Jokowi gitu karena sudah kalah dua kali. Tapi sekali lagi, nggak genuine itu buat Pak Prabowo, nggak genuine seperti itu gitu ya. Oke, kita pindah ke topik berikutnya ya Mbak Agi. Soal fun kipop ini saya serahkan sepenuhnya pada Mbak Agi. Mas Hirsu juga pasti melihatnya, Mas Hirsu ya. Bahwa trending topic ini tidak hanya terjadi pada saat Anies Baswedan melakukan live di TikTok gitu ya, dari sejak pada artinya tahun 2023. Tapi ternyata kita sudah masuk ke 2024, itu sampai tanggal 1 kemarin itu tetap menjadi trending topic. Dan kemudian sampai dengan hari ini, saya perhatikan dari pagi sampai siang sampai sore, begitu itu masih tetap menjadi trending topic. Dan trending topicnya ini tetap sama, begitu Mas Hirsu. Yaitu misalnya Abah, begitu, yang terus naik, begitu, mentionnya untuk Abah ini dan juga hashtagnya. Kemudian Park Anies, begitu. Dan yang satu, ya ada lagi yaitu K-popers. Nah, K-pop ini memang, ya kalau saninya kita klik, begitu ya, itu isinya semua tentang, apa ya, hampir-hampir semua, begitu, tentang anak-anak Gen Z, begitu, yang kemudian mereka mempopulerkan Anies, gitu. Nah, kalau saya lihat, Mas Hirsu, ini kemudian juga ditangkap oleh para follower Anies atau pendukung berat Anies di DX, gitu. Kalau saya lihat, karena untuk pendukung berat ini, dia awalnya, begitu kan, yang selama ini dia juga bisa menjadi buzzernya Anies, gitu. Tapi saya lihat mereka ini adalah buzzer-buzzer organik, begitu ya. Ini mereka kemudian juga masuk ke dalam wilayah anak-anak yang K-popers ini, begitu. Jadi, mereka juga ikut mendukung Babel Anies, atau Anies Babel, begitu, yaitu sebuah akun yang baru sejak tanggal 30 Desember kemarin itu mendedikasikan dirinya itu untuk mendukung Anies, gitu, Mas Hirsu. Tapi dengan gaya anak-anak K-pop, gitu. Dan sasarannya tentu saja Gen Z, begitu, Mas Hirsu. Nah, ini untuk misalnya mereka itu ya, untuk memposting sesuatu, setiap kali mereka posting itu, banyak sekali yang kemudian langsung di, apa namanya, langsung di-repost, dan juga viewersnya itu luar biasa. Dan memakai bahasa Korea ya, Mbak, ya? Iya, dan memakai bahasa Korea namanya apa ya? Ada nama khusus untuk tulisan Korea itu, bahasa Korea itu. Saya lupa begitu. Saya memang bukan K-popers, ya. Tapi itu unik, Mas Hirsu, dan kebanyakan kalau Mas Hirsu tahu, saya melihat keponakan-keponakan saya yang memang sudah sejak dulu, gitu ya, menjadi penggemar, begitulah, penggemar K-pop ini, budaya-budaya Korea ini. Mereka itu banyak yang memang memalajari bahasa Korea secara mandiri. Jadi, kalau seandainya hanya untuk yang bahasa seri-hari, mereka bisa. Karena sudah bertahun-tahun mereka, Mas Hirsu, dan mereka ini kan tidak hanya mengemari budaya popnya saja, yang lagu-lagunya, terus kemudian juga grup-grup, apa namanya, penyanyi musiknya, apa, dan sebagainya. Mereka juga hafal musiknya yang hafal teksnya, kalau seandainya mereka bernyanyi, sehingga otomatis yang saya lihat, mereka juga berusaha untuk mengetahui apakah arti dari yang lagu yang mereka nyanyikan itu. Itu yang membuat mereka lama-lama juga terbiasa memakai bahasa Korea yang sehari-hari, yang sering ada di teks lagu tersebut. Nah, tadi kalau yang balik tadi, jadi kalau Anies Bubble ini kita bisa sebut sebagai akun organik lah gitu ya. Iya, betul. Dan kalau nggak salah, kemudian ini memang tumbuhnya luar biasa cepat gitu ya, karena sekarang katanya kalau nggak salah tadi siang itu sudah hampir 100 ribu gitu followernya gitu. Dan kemudian setiap kali unggahan-unggahan kontennya itu bisa jutaan dan juga ratusan ribu dalam waktu sekejap gitu. Dan ini kelihatannya kemudian yang mengkhawatirkan gitu ya, karena kan kita kemarin bahas bahwa pemilih muda itu, terutama milenial dan genzi, itu kan jumlahnya sangat besar ya. Jadi, kalau dulu kan kita selalu ngomong bahwa wilayah perdesaan, pertarungan kita di wilayah perdesaan, itu siapa yang bisa menguasai perdesaan, ya itu akan unggul. Dan selama ini Pak Jokowi kan yang selalu unggul di wilayah perdesaan gitu. Tapi sekarang kan secara demografi, kalau berdasarkan data dari KPU itu menunjukkan bahwa yang suara terbesar itu sekarang justru di kalangan anak muda gitu. Dan anak muda itu termasuk genzi ini, jadi kalau kemudian Anies itu berhasil, karena Anies sebelumnya berhasil menggusur Game Boy di Twitter, begitu ya, dan di media-media online, menggusur Game Boy dengan desa Anies. Dan sekarang kehadiran Anies rupanya dengan mancuk di TikTok dan kemudian muncul akun yang didedikasikan kepada Anies, Anies Bubble itu mengkhawatirkan lawannya ya. Lawan-lawan politik yang diduga ini 02 sih, yang diduga melakukan itu dan kemudian muncul akun baru ya namanya Anies Kipop ya, kalau nggak salah. Dan ini kelihatan yang saya sebut tadi semacam ini kontra-intelijen lah gitu ya, untuk mengintersep Anies karena kan anak-anak, saya nggak tahu betulnya, ngobrol dengan anak saya yang anak genzi gitu, dia menyatakan anak-anak ke hip-hop ini nggak pernah masuk ke wilayah politik, susah mereka itu dimasuk ke wilayah politik. Dan kalau kemudian ada yang mencoba-coba mengeksploitasi mereka dengan isu politik, mereka akan sangat marah gitu ya. Mungkin itu targetnya ya, kemudian karena mereka khawatir tidak bisa, karena tadinya kan mereka mencoba masuk juga ke akun Bebel itu dengan mengingatkan bahwa nanti Anies ini didukung oleh FPI. Kalau FPI nanti, kalau Anies menang maka show-show seperti hip-hop akan dilarangkan begitu ya. Tapi kan kemudian mendapat balasan dengan memunculan video-video-nya Prabowo yang tampilannya sangat keras gitu, yang buat anak-anak genzi, nggak banget nih orang seperti itu kan gitu ya, mbak ya. Dan akhirnya muncullah ini akun-akun hip-hop ini yang digunakan untuk mendown-fit Anies, karena di situ dia kelihatan benar akun Anies hip-hop ini hard-failing tentang Anies. Ini yang diharapkan membuat marah para fans hip-hop itu gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini adalah semacam counter-attack gitu ya, serangan baku, karena dianggap bahwa Anies Bubble, yaitu akun yang dikatakan organik, karena ini tidak terafiliasi dengan tim Nas Anies gitu. Ini ternyata kan berhasil menyita perhatian Mas Hersu, ini tidak hanya menjadi trending dan mereka berhasil begitu menyitakan trending secara organik di X gitu. Begitu juga ini meluas ke Instagram dan sebagainya dan TikTok dan sebagainya, begitu. Tapi kemudian juga ini membuat, apa ya Mas Hersu, banyak sekali begitu yang menulis gitu dari anak-anak agensi. Gue tuh sebelumnya nggak tahu yang hal-hal kayak begini, begitu. Tapi setelah gue lihat desak Anies, terus gue akhirnya, tadinya dia nggak tahu ada desak Anies juga. Tapi ketika dia melihat TikTok begitu, live dari Anies, kemudian dia penasaran dengan desak Anies dan sebagainya, ya dia menyebutkan salah nama salah satu paslon, dan gue tadinya ini, tapi sekarang sudah menjadi, gue sekarang jadi pendukung abah. Gue sekarang menjadi pendukung ayah, begitu kan. Mereka menyebutnya, padahal sebutan ayah ini tadinya melekat kepada Pak Prabowo. Karena, jadi kalau di netizen Mas Hersu, kalau mereka menyebut ayah itu artinya Pak Prabowo, begitu. Ayah Gemoy, mereka mengatakan demikian. Makanya kalau sekarang mereka menyebut abah, mereka menyebut ayah, itu lebih kepada Anies, begitu. Tapi memang yang menjadi trending lebih banyak itu adalah abah, begitu. Jadi dia disebut sebagai abah nasional. Nah, yang sekarang ini menjadi viral, begitu ya, di AX, ini adalah juga tangkapan layar atau screenshot dari akun, begitu, akun di tele, apa namanya, akun login terbuka, begitu ya, yang di telegram, begitu. Dan kemudian ini screenshot ini memang menarik sekali, seperti misalnya percakapan seperti ini. Ini anggotanya di sini ada 3 ribu lebih ya, sebenarnya akun-akun seperti ini sebetulnya banyak, dan kita bisa keluar masuk, begitu ya. Kita bisa menjadi penonton dengan kita silence saja, begitu ya, tidak, apa namanya, kita tidak bersuara, begitu. Nah, ini seperti, misalnya seperti ini. Ada seseorang yang menuliskan, laut kalau dilihat permukaannya beriak, berarti tidak dalam. Gimana ini kita mau ngimbangin K-popernya 01? Masalahnya, om partai Sokmed udah sering berantem sama K-poper Twitter. Mau gayet suara mereka udah susah, begitu. Jadi, yang dimaksud dengan partai Sokmed ini, Mas Yersuti, ini adalah akun besar, begitu ya, akun yang sebenarnya dari sejak pilpres ke pilpres ini dia selalu hadir, dan sekarang followernya itu sudah 500, sekitar 550 ribuan, begitu. Kalau untuk ukuran Twitter, yang hanya digunakan sekitar 24 juta dari penduduk Indonesia, ini akun sudah cukup punya suara dan influencer, big influencer lah, bisa dikatakan demikian. Nah, partai Sokmed ini, sebelumnya ini termasuk yang mempopulerkan soal Lampung, Mas Yersu, yang bagaimana Lampung rusak kepada dan sebagainya, dan banyak sekali misalnya, soal kasus di Beacuke, kasus Rafael di Pajak, dan sebagainya. Ini termasuk dia yang memviralkan kasus-kasus seperti itu, sehingga banyak sekali yang menjadi followernya, karena dianggap dia berani bersuara. Dan ini kan, sepertinya kalau kita lihat, ini dikelola oleh admin, yang adminnya tidak hanya satu orang. Dan banyak sekali yang menebak-nebak, apakah ini dikelola oleh, ada sekumpulan aparat penegak hukum, atau siapa, karena dia sering sekali mendapatkan informasi-informasi itu dari sepertinya tangan pertama, begitu. Nah, terus akun partai Sokmed ini, Mas Yersu, sebelumnya sering mencuit tentang Pak Prabowo, cuitan negatif ya, tentang Pak Prabowo, dan juga tentang PSI, apa dan sebagainya. Tapi sekarang, dia menjadi big buzzernya Pak Prabowo, begitu. Jadi, tiba-tiba dia berubah, dia mendukung Prabowo Gibran, dan dia selalu mencuit tentang mereka untuk menaikkan popularitasnya dan elektabilitasnya. Nah, ini sekarang yang menjadi common enemy dari banyak netizen di X, begitu. Nah, di sini kemudian, karena dia masuk ke dalam 02, nah, login terbuka ini yang ada di akun Telegram ini, saya rasa adalah akun, begitu, yang untuk konsolidasi, untuk mendukung 02, tentang langkah-langkah yang akan mereka lakukan di sosial media. Dan kemudian, dia mencuit, tadi, apa namanya, menuliskan soal bagaimana ini caranya, begitu ya. Karena om partai Sokmed ini sering juga disebut ketum, karena dia partai, jadi kan ketua umum, begitu ya, sering berantem sama K-Poper. Nah, ini memiliki sejarah, si partai Sokmed ini memiliki sejarah tidak baik dengan K-Poper. Jadi, dia sering sekali, kalau K-Poper itu ya, bisa dibilang, apa, brainless, atau kalau ini, nggak pakai otak, yaitu anak-anak yang senangnya hura-hura, dan kemudian hanya, apa namanya, taunya senang-senang sajalah, tidak memiliki bangsa dan negara, begitu kan. Dan kemudian juga dengan, dia sering berantem, pernah berantem juga dengan cat lover, kita tahu Mas Ersu. Kalau di Sokmed, itu janganlah kita berantem dengan cat lover atau dog lover, karena... Cat lover termasuk Mbak Agida, ya? Iya, cat lover itu termasuk saya, mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia lebih banyak, sepertinya lebih kuat cat lover ya, karena lebih banyak yang memelihara kucing, gitu. Nah, kalau sekali kita berargumentasi sama mereka, begitu, walaupun tidak saling kenal, begitu, tapi komunitas cat lover ini kuat sekali. Jadi, jangan sampai kita kemudian menyakiti komunitas tersebut, gitu. Karena pada akhirnya, pasti siapapun itu akan kalah. Begitu juga dengan K-pop, begitu, dengan budaya K-pop yang sangat-sangat lekat pada anak-anak gen Z ini, ya. Itu juga, akun partai Sokmed itu seringkali berantem, gitu. Padahal ini kan, Big Buzzer, yang kalau di X itu yang paling besar mendukung Prabowo Gibran, 02, gitu. Jadi, sekarang blunder dengan sekarang K-popers, ada Anies Babel, gitu, yang fandom, fanbase-nya itu adalah para pencinta budaya atau K-pop, gitu. Dan kemudian untuk meraih mereka, kembali ke kubu. Kan mereka ada yang sudah memutuskan akan berpihak kemana, akan mendukung siapa. Tapi banyak yang belum, kan, anak-anak ini, Mas Ersu. Nah, untuk meng-grab mereka atau membawa mereka supaya mendukung 02 itu cukup sulit. Karena Buzzer-nya sendiri terkenal sebagai dulu yang anti K-pop, gitu. Nah, terus kemudian yang satu lagi ini adalah Wibu. Nah, Wibu pun kemarin sempat di Anies itu ketika dia bersama Fadil Jaidi, dan kemudian di Fadil Jaidi itu salah satu influencer dan juga YouTuber populer, begitu ya. Anies bersama dia, dan kemudian diajari menjadi Wibu itu seperti apa, film-filmnya, apa, dan sebagainya, kebiasaan, dan sebagainya. Dan Anies kemudian juga melihat filmnya, oh, kayak gini ya Wibu, gitu. Itu dia mendapatkan simpati yang besar juga dari Wibu. Wibu ini adalah komunitas yang sangat kuat juga, Mas Ersu, yang menyukai budaya Jepang dari segala aspek, begitu. Sementara, kalau, jadi ini memang di Indonesia ini ada komunitas yang sangat kuat, itu komunitas Wibu dan komunitas K-popers ini. Dan kemudian ya, yang lain lagi adalah cat lover dan dog lover. Nah, selama ini menjadi musuh lah bisa dikatakan demikian. Dari 02, jadi sekarang mereka kesulitan. Sehingga yang seperti tadi kita lihat. Tadi muncul tadi itu ya, akun tadi itu diduga itu adalah merupakan upaya untuk merusak image. Merusak. Dan Anies Babel, gitu ya. Akhirnya timbul ini, Mas Ersu. Saya lanjutkan ya. Sehingga sekarang kalau kita lihat, timbul mem-mem, begitu ya. Mem-mem ini yang isinya misalnya Anies bersama Habib Rizik, begitu. Yang Habib Rizik dikonotasikan atau dilekatkan dengan disintegrasi, dengan pembelahan, dengan radikalisme, dan sebagainya, begitu. Tetap dikonotasikan seperti itu, begitu. Nah, meme itu yang kemudian, seperti kata Mas Ersu, hard selling dari Anies K-pop, begitu. Jadi, seolah-olah akun-akun Anies K-pop ini mendukung Anies. Seolah-olah mendukung Anies, tapi postingan-postingannya adalah bahwa Anies itu pasti Indonesia akan baik. Karena Anies itu bersama dengan Habib Rizik, yang kita cintai, bersama dengan FPI, dan sebagainya, begitu. Sehingga dia akan, apa namanya, menyatukan Indonesia, dan sebagainya. Nah, narasi itu enggak banget. G-pop enggak banget. Tapi mereka berusaha, kan, mereka berusaha untuk memputar balikan, begitu kan Mas Ersu. Ada antipati terhadap mereka yang melihat postingan itu. Seolah-olah itu adalah postingan dari K-pop, begitu. Terus kemudian, sehingga anak-anak K-pop ini, mereka, oh jadi seperti itu ya Anies. Mereka ini kan banyak juga yang ketika 2019, 2014, mereka ini masih anak-anak yang tidak tahu politik, sama sekali, begitu. Tapi sekarang itu, udah terbongkar ya, katakanlah begitu ya, bahwa akun itu bukan akunnya resmi dari pendukungnya Anies, gitu. Dan kemudian, saya lihat, followernya juga masih sangat kecil ya, Mbak Agia, jauh ya dibandingkan followernya Anies Babel, gitu ya. Iya, iya, followernya masih kecil, dan kemudian juga, karena saling mengingatkan, saya lihat Mas Ersu di netizen itu, mereka saling mengingatkan, ingat ya, yang ini, sepertinya ini kontra-intelligence, atau ini kontra-attack, begitu, terhadap Anies Babel, gitu. Karena Anies Babel ini betul-betul, sekarang ini lagi, ya itu tadi Mas Ersu, sekali posting bisa 1,4 juta, 1,5 juta, kemudian beberapa jam posting itu sudah views-nya, artinya dilihat itu sudah 750 ribu, 900 ribu. Padahal belum ada satu hari, begitu. Ini kan fenomena, betul, gitu. Ya, ini memang nggak pernah kita bayangkan, ya, sebagai orang yang bergerak di bidang komunikasi, kita nggak pernah membayangkan fenomena semacam ini munculnya, ini disurupsi, itu seperti ini lah ya, realitasnya, ya. Dan jujur aja, ini kemudian orang-orang seperti kita, ini kan, dan kalau kemudian sekitarnya Pak Prabowo juga, konsultannya adalah usia-usia yang seperti kita, atau lebih mudah sedikit, kita nggak akan paham soal begini. Dan yang terjadi malah blunder baru, kan, kalau nggak hati-hati, gitu ya. Oke, kita pindah ke topik yang berikutnya, Mbak G, ya. Masih ada lagi sedikit, Mas, ini soal ini. Ini ada juga, sekarang akhirnya para, apa namanya, para pendukung Pak Anies ini, yang dari Gen Z, begitu ya, ini mereka berani bersuara, seperti misalnya salah satu, coba kita lihat bersama Mas Hirsu. Gue mau cerita pengalaman pribadi ditawarin jadi buzzer. Ini gue mau curhat denger dulu. Pertama gue di-chat sama 03, mau nggak buat video, satu video itu, ya, hampir sejuta lah, post. Dan nggak ada minimal views. Gue tertarik dong, wah, nggak ada minimal views. Yang tadi gue mikir kayak, follower gue masih kecil, kok bisa ditawarin semal itu. Setelah gue analisis, ya mungkin karena konten akun gue yang Gatsp-nya tinggi. Akhir-akhir ini kan, karena gue akun baru, terus dalam satu minggu gue bisa mencetak lima video yang FVP, dan satu video itu minimal 1,4 juta views ya. Karena gue udah tahu polanya, formulanya, cara apaan harus post, cara buat caption, cara buat hashtag, gue udah tahu. Oh, itulah kenapa gue dihargain mahal. Gue mikirnya ke sana. Oh, awalnya gue kaget kok bisa. Dan gue mikir juga, oh, berarti yang followernya 1 juta ke atas bisa puluhan juta dapet tuh kan. Oke, lanjut. Gue tolak lah dari 03. Karena gue mikir, ganjar apa sih yang bisa dipongsi kan. Cara Raja Blunder kan, gue bingung. Yang ada kebeban di gue. Tolak. Terus ada lagi masuk 02. Sama lah buat video. Gue mikir, oh, boleh juga nih Prabowo kan. Secara Prabowo tuh politisi yang bagus lah. Yang keren bisa mencetak politisi-politisi terbaik lainnya seperti Anies Baswedan, terus Ridwan Kamil, dan lainnya. Pokoknya keren lah. Prestasi beliau juga di luar negeri bagus. Cuman yang gue takutin tuh ada order baru part 2 itu gue takut sih. Secara beliau juga sekarang banyak gimmicknya gitu. Orang yang biasa ada niat jahat terselubung menurut gue itu biasanya yang ditampakin itu gimmick doang. Gimmick gemoy. Kalau beliau bilang, saya tidak suka dicap gemoy, saya tegas, saya TNI militer, dan saya akan membawa negara ini. Jadi lebih baik. Itu mungkin gue mikir dua kali. Cuman beliau banyak gimmicknya, gue gak suka. Dan gue tolak lah. Karena gue takut kalau beliau mau mimpin nanti gimana ke depannya gitu. Terus gue nunggu lah hasilannya nunggu. Kapan nih ada yang 01? Karena menurut gue, ya 01 banyak juga lah prestasinya bisa gue up. Dan gue gak masalah kalau beliau jadi presiden kan. Gak ada yang masuk gue. Entah gue yang belum dapet atau memang karena gak ada. Kalau misalnya sampai pemilu gak ada berarti benar kesimpulan gue. Beliau itu ingin jujur dalam pemilu ini. Beliau ingin yang milih dia itu tau kenapa harus milih beliau. Gue, jujur sih gue merasa ada aura yang berbeda di pemilu sekarang. Kita semua tau lah. Pemilu-pemilu sebelum saat ini sebelum ada anis. Uang, uang money politik. Udah bukan rahasia umum lagi kan. Dimana orang dibayar yang walaupun 100 ribu mau dia nyoblos. Sekarang, anis Baswedan gue merasa kayak beda. Gak ada capres yang mau didesak, dijatuhin untuk dipilih. Gak ada. Kebanyakan dia maunya yang dinaik-naiki, dipuja-puja. Hanya di era anis inilah gue melihat kayak ada beda gitu. Pemimpinnya dijatuh-jatuhin sebelum menjadi presiden. Dan beliau ya kayak open aja. Gue nanya ke gue, gue bales. Lu mau argumen apa biar gue jelasin masalah lu apa, solusi dari gue apa. Bahkan gue salutnya beliau itu buat visi-misi yang jelas gitu. Yang kayak anggarannya dibutuhkan berapa. Lu bisa cek deh di websitenya. Gue udah cek sih. Karena gue penasaran kan. Apa bener sih beliau ini omong kosong doang. Kayak kebanyakan orang bilang gitu kan. Gue cek. Wow. Rancangan bangunannya ada. Rancangan anggarannya ada. Karena gue takut. Kalau banyak omong. Ntar kayak food estate. Gagal. Ternyata beliau udah rancangannya udah jelas. Enggak anggaran yang dibutuhkan udah jelas. Wow. Kata gue. Keren juga ya. Semoga dengan beliau mimpin yang kita berharap. Ada yang beda gitu dari Indonesia. Mungkin inilah saat bang. Mungkin Indonesia mungkin ini. Mungkin inilah salah satu cara. Untuk Indonesia emas. Ke depannya. Jadi curhat tentang anis gue. Intinya kalau ada kosong satu nawarin. Gue terima. DM gue. Ya. Itu tadi. Saya tidak tahu namanya ya Mas Ersu. Dan kemudian. Barangkali dia memposting itu di Instagram atau apa. Begitu. Tapi ini. Sekarang sedang viral. Begitu. Baik di. Baik di X. Maupun di WA. Mungkin karena di download. Begitu ya. Nah. Ini adalah bagian dari Gen Z. Yang kemudian dia bercerita. Bagaimana dia hanya. Memiliki follower itu sedikit. Begitu ya. Hanya beberapa ribu. Tujuh ribu atau berapa. Begitu ya. Tapi kenapa dia ditawari oleh. Kalau dia menyebutnya 0.3 dan juga 0.2. Dia ditawari untuk menjadi buzzernya mereka. Dengan memposting. Bahkan ada salah satu dari paslon itu menawarkan sampai 1 juta untuk sekali posting. Tanpa ada target minimal views. Biasanya kan. Kalau minimal viewsnya sampai 20 ribu. Misalnya 30 ribu. Misalnya seperti itu. Baru kalian dapat nominal itu. Tapi ini tanpa minimal views. Dia sudah mendapat jutaan. Nah. Tapi dia terheran-heran. Mas Hirsu. Kenapa? Tidak pernah mendapatkan itu. Tawaran itu dari 0.3. Begitu. Maksudnya itu 0.1. Hanya mendapatkan dari 0.3 dan 0.2. Tapi tidak pernah mendapatkan tawaran dari tim Nas Anis. Atau dari 0.1. Itu yang kemudian dia malah mengatakan. Jadi kalau sekarang ada tawaran itu. Maksudnya tawaran gratis ya. Untuk menjadi influencer atau menjadi buzzernya. Dia bersedia. Kurang lebih begitu. Kita lihat ini tidak hanya satu loh fenomena seperti ini. Mereka mulai speak up dan berani bersuara. Oke. Oke. Kita pindah ke ganjar. Ke pendukung ganjar. Saya kira ini kita tidak perlu panjang. Panjang ya Mbak. Jadi perkembangan terbaru seperti apa Mbak Agini? Kalau tidak salah digabarkan ada yang meninggal. Tapi meninggal dunia itu bukan yang di Bojolali ya. Kelihatannya Mbak Agi ya. Di Jogja ya. Ya betul. Itu sempat ada narasi juga memang Mas Yersul. Mungkin karena peristiwanya berdekatan. Dan kemudian peristiwanya juga memang ini sepertinya sedang apa ya. Pendukung ganjar ini memang sedang ketiban kesedihan lah. Begitu ya prihatin. Karena itu berdekatan. Jadi sepertinya orang mengira bahwa ada yang meninggal. Ada yang tewas gitu di kasus yang ada di Boyolali. Padahal itu kasusnya ada di Jogja. Begitu. Dan kemudian kalau yang di Jogja ini adalah bentrokan antar pendukung. Kalau saya lihat si Marsesu. Begitu. Dan antara mereka antar pendukung ini. Ini kan terjadi sebetulnya sudah hari Ahad. Satu pekan yang lalu. Bukan Ahad yang kemarin ya. Dan itu terjadi karena menurut para saksi yang ada di situ. Begitu. Itu mengatakan bahwa bentrokan itu atau pengeroyokan itu terjadi oleh sekumpulan massa. Begitu yang melakukan konvoy. Biasa kalau di Jogja seperti itu. Konvoy sepeda motor. Begitu ya. Setelah mereka misalnya ada rapat akbar. Misalnya ada apa. Begitu seringkali kemudian keliling kota. Seperti itu. Nah katanya ini yang melakukan konvoy itu ada sekitar seribu gitu ya. Sepeda motor. Dan kemudian mereka melewati salah satu lokasi yaitu di Maguwo Harjo di Sleman. Dan kemudian ternyata itu adalah lokasi di tempat pendukung ganjar berada. Dan di situ terjadi bentrokan. Sesudah mereka mengikuti acara yang diselenggarakan oleh barisan pemuda bersama Gibran. Singkatannya ini baper Mas Hersu. Jadi selesai mengikuti acara Gibran gitu. Deklarasi untuk Gibran. Dan mereka habis deklarasi itu di daerah Grand Pacific Hall gitu di Jogja. Nah salah satu yang dikeroyok itu kemudian tewas gitu meninggal. Dan satu lagi itu masuk rumah sakit. Nah ini sepertinya kalau saya lihat belakangan. Apa namanya. Terakhir kemarin kan Pak Andika Perkasa. Yaitu dari TPN Ganjar Manusuk gitu ya. Ini sepertinya akan dibawa juga ke soal HAM nih Mas Hersu. Karena dianggap pelanggaran HAM gitu ya. Dan begitu juga yang TNI. Yang pengeroyokan TNI Mas Hersu yang ada di Boyolali. Itu kan terjadinya belakangan ya. Pada hari tanggal 30 kemarin. Kalau tidak saya hari Sabtu. Dan kemudian itu juga. Apa yang dinyatakan oleh Dandim setempat. Begitu itu sepertinya ditolak begitu ya. Oleh Pak Andika Perkasa begitu. Karena dia sudah melihat dua CCTV yang ada di tempat situ. Dan kemudian kejadiannya tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Dandim. Yaitu dia mengatakan bahwa ada kesalahpahaman. Jadi seperti ada pendukung Ganjar. Begitulah ya. Relawan Ganjar yang melewati lokasi tersebut. Dengan sepeda motor. Dengan kenal pot brong. Ya itu biasa lah. Kalau di daerah di Jawa Tengah, di Jogja itu biasanya yang weng-wang begitu ya. Dengan di starter-starter gitu. Menurut pihak dari TNI begitu. Dan kemudian menurut Dandim mereka didatangi begitu. Oleh sekitar 15 orang anggota TNI yang ada di situ. Dan kemudian diajak bercakap-cakap sebelumnya. Terjadi kesalahpahaman baru terjadi pengeroyokan itu. Tapi kalau menurut Pak Andika dia menolak keras itu Mas Hersu. Ini menarik ya. Karena baru-baru Pak Andika adalah mantan Panglima TNI. Dan dia tahu betul tugas Dandim itu sepertinya seharusnya seperti apa. Dan ini ada juga pernyataan dari Hasto Mas Hersu. Dan ini pernyataannya itu cukup-cukup ini ya. Karena mendapatkan tanggapan juga dari Hebi Broman. Dari pihak TKN. Dia mengatakan bahwa itu ada kemungkinan adalah ekses dari Pak Prabowo tidak cuti. Karena dia masih tetap menjadi Menteri Pertahanan. Dan kemudian dia menduga. Dan bahkan kalau saya rasa sih dia menuduh begitu. Bahwa ini yang melakukan adalah karena di dalam TNI sendiri masih ada orang yang pendukung dari Pak Prabowo. Jadi tidak netral dalam hal ini. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan tersebut. Oke tapi apapun saya kira hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi. Karena ini akan kasus dicilincing. Dan kalau posisi ini kemudian orang mengkait-kaitkan TNI tidak netral dong dalam hal ini. Karena ada kaitan sekarang lebih kepada Pak Prabowo. Itu yang saya kira mesti dikatat dengan diperhatikan dengan selesai Panglima TNI. Dan juga kelas staff TNI Angkatan Darat yang baru ya Mbak Agi ya. Oke. Baik kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi esok ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Arsbun Arief. Dan saya Agi Beta. Terima kasih. Kita jumpa lagi esok. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.